hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry pagi ni lambat sikit biasalah ada anak saya yang kecil tu dia bangun pula jadi nak kena tidurkan dia balik Baik guys boleh nampak skrin boleh dengar boleh sir boleh sir thank you ok kepada yang dalam perjalanan selamat selamat selatang ke KMK kepada yang buat persiapan tu sambil-sambil tu kelas tu kena ni jugalah alright ok bismillahirrahmanirrahim kita sambung sikit lah yang hari tu eh dengan line-line takde dengan saya saya pun tak sambung ni tu ok ni takde apa ni just kita nak simplify lagi simplify je tu kalau masih ingat kita nak simplify sahaja so e3x maintain dekat orang dari macam eh dia nak sambung yang hari tu punya ok takpe chill yang ni kita buat butterfly lah nak bagi jadi single term eh kita buat butterfly kat sini single term eh sebab this one is over one so what happen we have three set lawan set times set you get 2x plus one only and then another plus one divided by the set itself 2x plus one and then you simplify you get 6x plus 3 plus one which is 4 divided by set 2x plus one and then that's it lah guys finalize lah that's it lah finalize ok alright so let's go through part D eh kita recall balik eh how to do explanation lah sorry lah yang minggu lepas yang kelas hariahat tu recording saya tak upload lah sebabnya sebabnya hari tu blackout lah ok blackout lah jadi saya malah nak edit lah sebab dia masuk edit kat situ dia masuk 3 jam lah nak kena edit ok dia malas lah sebenarnya dia malas eh growth assignment saya akan bagi satu lagi eh lepas tu hantar dalam masa 2 minggu lah right ok so let's go through part D kita recall balik eh nak solve exponential differentiation of exponential ok guys you have 2 parts of exponent upper part and lower part which both having x ok so in this case separated by division uh a fraction lah therefore upper part is u lower part is v so u is going to be exponential to x therefore v going to be 1 plus exponential x then once you get u therefore you can calculate your du dx x x x and then don't forget lah uh differentiate exponent how do we differentiate exponent take a look at the power power is 2x differentiate the power you get 2 and then simply rewrite eh rewrite ok 2 tap 2 steps only eh to solve exponential differentiate the power you write down the differentiation of the power 2x differentiate you get 2 and then you simply rewrite eh rewrite ok 2 steps only ok for v 1 differentiate 1 you get 0 differentiate e x you differentiate the power you get 1 and then you rewrite back the e x so basically dv dx is dx so f prime x we are dealing with quotient eh quotient rule quotient of product both we start with du v du dx then for quotient we have minus eh the formula is minus u dv dx all together divided by v square this is the formula then substitute v is 1 plus e x du dx is 2 e 2 x minus u is e 2 x exponential 2 x times with e x all together divided by v square v square is this one square therefore 1 plus e x all together square so up until this line it is compulsory to be correct sampai line ni mesti wajib betul lah kalau line ni tak betul maksudnya masalah differentiation ok yang bawah je yang saya selalu risau yang bawah je lah sebab yang bawah ni you nak kena simplify alright 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 so let's simplify and then see what do we get guys kalau ada benda yang sama kita factorize lah kalau ada benda yang sama kita factorize so in this case we have similarity between left term and right term which is e to x betul tak e x dengan e x tak boleh nak nak bawa keluar sebabnya e x ni dia plus 1 so tak boleh bawa keluar kita boleh bawa keluar benda yang darab sahaja tuan-tuan perempuan benda yang dipisahkan boleh darab sahaja yang kita boleh bawa keluar so the highlight one only right so if i factorize e to x therefore the left term will be 2 and 1 plus e x itself minus another e x for the right term all together divided by 1 plus exponential x all together square as your denominator okay guys boleh ya boleh boleh ya nah and then try simplify ya according to you some Alright. Buat duit. Boleh eh. E2X outside tu kita maintain. Macam tu macam mana? Hamzah? So dapat 2 plus 2EX eh. 2EX minus another EX. 1 plus EX all to the square for denominator tu je. Macam mana nak tahu benda tu nak kena expand tidak? Kalau you expand you ada potong-potong lah. You expand lah. Tapi saya tak nampak pun ada pemotongan kat situ. So yang atas ni yang boleh simplify. 2 ni je boleh simplify. 2EX tolak EX. 2 tolak 1. So 1 lah tinggal. 1 apa? 1EX lah. 1 plus EX all to the square. That's it. Panelize. Any questions you want to ask? Ada berapa nak tanya? Bisa. Ya. Boleh try sebenar semula yang step kedua tu? Step kedua yang mana? Ya. Yang lepas highlight tu lah. Ya. Saya faktorise dia. Saya faktorise dia. Saya faktorise yang kuning. So kuning jadi yang ni. Saya bawa keluar. So yang ni pun bawa keluar. Nampak tak? So baki yang tinggal. Baki yang tinggal. Yang ni adalah yang ni. Sebab? Clear. Ya. Nampak tak kalau macam tu? Okey tak? So EX yang belakang ni. EX yang belakang ni. Nampak tak? Puteri? Kalau macam tu. Okey-okey. Okey ha? Jangan lah. Terima sila. Okey. Dia konsep dia. Lebih mudah kita faktorise. So bila faktorise tu. Benda yang breaker-breaker yang lain tu. Dia mudah nak expand. Dan mudah kita nak nampak dia punya cancellation. Okey. Boleh ya? Ada berapa nak tanya ni? D. Satu. Dua. Tada. Tiga. Alright. Okay. Let's go through example 3. Eh tutorial saya tak go through kan eh. Sebabnya yang ni memang saya dah bagi. Saya dah tambah example banyak. Banyak lah. Sangat banyak lah example. Saya dah almost double. Almost dah triple dah example yang sedia ada dalam buku kamu tu. Dekat dalam OneNote ni. Okey. So then. And then saya dah cover dah. Majority of the similar questions involving in tutorial. Okey. Dalam tutorial pun soalan yang lebih kurang sama sahaja. Tukar nombor je. Tukar function je. Alright guys. So take look at example number 3. Given to you Y in terms of X. Of course involving exponential. And then they want you to show this one. Dia nak suruh show ni. Soalan ni dia ada step dia. Step ni adalah. Okey. To show means that we need to start with left hand side. Maksudnya kita akan start dengan left hand side iaitu second derivative minus first derivative minus 6Y tu. Itu kita punya starting point. Dan hasil jawapan dia kita akan dapat kosong. Dapat tak? Hasil jawapan dia kita akan dapat kosong. So what does it mean? We need to obtain DY DX and second derivative first. Okey. So Y already 2 exponential minus 2X plus 3 exponential 3X. Let's find out what is the first derivative first. Okey. As you can see 2 exponential separated by plus kan. Bila plus ni kita boleh buat satu persatu lah. Okey. Kalau darab kena product. Kalau bahagi kena quotient. So kalau macam ni kita boleh buat direct terus. Okey guys. So what happened? The first one. Differentiate power. Dapat apa? Negative 4. Okay. So negative 2 kita bawa ke depan. So negative 2 times 2 becomes minus 4 lah. And then rewrite betul? Ya. Okey. And then rewrite. Plus plus lah. Okey. For this one you get 9 exponential 3X. Okey. 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 So done already with the first derivative. Okey. Find out the second derivative. Cuba cari second derivative siapa. Dapat E negative 2X. Oh. Sorry. 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 Saya sesemua sikit. So dapat. 8 exponential minus 2X betul? And then this one. Plus. 27. Seven. Exponential 3X. Nicely done. Okey guys. And then next step nak buat apa? So kita akan salin kita punya left hand side. Left hand side is equal to second derivative Y. With respect to X. Minus the first derivative of Y. With respect to X. Minus 6Y. Okey. Apa kita akan buat adalah. Kita akan ganti satu persatu. Kita akan ganti satu persatu. Kejap lah. Saya tulis bagi clear sikit. Second derivative of Y. With respect to X. Minus. First derivative. Minus 6Y. Ha. Cantik. So left hand side kita sama dengan. Yang saya tulis ni. Sama dengan kosong jangan tulis tau. Sama dengan kosong tu jawapan. Nanti maksudnya kita buat 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 buat. Last kali dapat kosong. Okey. So now we replace the one that we already obtained. So second derivative is. 8 exponential power of minus 2X. Plus 27 exponential power of 3X. And then forward by minus. Minus. Be careful lah. Minus. All together DYDX. So means that you need to put inside a bracket lah. DYDX. of Y. Y is 2 exponential minus 2X. Plus 3 exponential 3X. Okey guys. And then. Let's find out. What is the. The last part. The answer. Simplify. 8 exponential minus 2X. Plus 27 exponential minus 3X. Remain similar. Be careful. Be careful with the expansion lah. So plus. 8 exponential minus 2X. Minus. 9 exponential 3X. And then. Minus 12. Minus 8. Apa dia? Minus 4 kan. Plus 4 kan. Betul tak? So this one minus 12 exponential minus 2X. Minus 18 exponential 3X. Okey. So guys you kena faham. Yang mana boleh tambah. Yang mana tak boleh. Ni. Maksudnya yang kuning dia akan bertambah dengan kuning. Kenapa? Sebab dia punya variable dia sama. Ni sama nampak. Ni sama nampak. Kuning tambah dengan kuning. Pink tambah dengan pink. Pink tambah dengan pink. Okey. Ni nampak. So kuning. 8 tambah 4 tolak 12. So 8 tambah 4 tolak 12. Jadi kosong kan. Betul. 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 Yang pink pula 27 tolak 9 tolak 18. Kosong juga. Betul. Macam tu je. Should. Soalan ni guys. Soalan ni. Student nampak. Dia akan tinggal lah. Soalan ni. Majority student. nampak. Dia akan tinggal. Tapi soalan ni bestnya adalah. Kalau you kira betul-betul. You dapat memang betul-betul-betul. Ya. Saya nak tanya pasal EPS malam. Ya. Markah boleh tahu apa? Oh markah tak dapat eh? Haa tak. Saya tak dapat. Oh Yalim je dah. Tak dapat dah? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Nanti saya tanya penyelaras tu. Boleh release ke tidak? Ingatkan dia orang buat setting boleh dapat markah je dulu at least. Okay. Okay. Tapi average kita betul 20 lah. Average kita betul 20. 20 per 28. So 20 per 28 tu. Saya rasa setakat lah ni UPS 2 kita paling tinggi kot. Kita punya average. Percentage. UPS 3 ni slow sikit sebab. Ya lah. Sebab ada graph kat situ kan. Okay. Alright. Ada apa-apa ni? Sebelum saya nak proceed. Lock. Lock. Betul exponent. Kemuskilan sebelum-sebelum ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada deposit. Okay. Bismillah. Ni tak ada apa lah ni. Ini dia punya proof-proof dia. Tak ada apa. Ni kalau ada apa-apa nak tanya perkenaan yang proof-proof ni ni. Boleh contact saya personal. Saya malas nak ajar dalam kelas sebabnya benda ni dia tak tanya pun dalam exam. Proof dia tu. Dia takkan tanya pun. Okay. Sebab level kamu ni level aplikasi. Bukan level-level proof. Proof nanti bila kamu buat degree nanti baru level-level proof. Right. So let's focus on how to depreciate lon. Dia exponent dengan lon ni guys. Nampak je susah. Tapi dia memang senang kan. Step dia sangat-sangat senang. Exponent tadi differentiate power rewrite. Dua step ya. Differentiate power. First step. Second rewrite kan. Okay. For lon. Lon pula macam ni. Stepnya adalah. Okay. Left hand side differentiate y. Of course becomes dy dx. Differentiate lon. What happen eh? You tengok nombor kat depan ni. Apa nombor kat depan ni? Satu-satu kan? Depan lon ni apa? Tak ada kan? Tak ada nombor tak? Betul tak? Depan ni tak ada nombor. Maksudnya. Depan tu satu lah. Boleh faham? Tak ada nombor tu satu tau. Bukan tak ada nombor kosong tau. Tak ada nombor tu maksudnya depan tu satu. So maksudnya apa? Sali nombor yang kat depan ni dulu. Sali nombor yang kat depan ni. And then. Second step dia adalah. One over yang belakang. Faham tak? The second step is. One over. Inside the bracket. Boleh faham? First step. Sali nombor kat depan lon tu. Apa dia? Kalau satu-satulah. Kalau B pun. Kalau B pun satu kat depan ni. Kalau C negatif dua kan. Sali negatif dua. Second step dia. One over inside the bracket. Okay. And then the third step is. Third step adalah. Differentiate. Bracket. Nampak tak? Itu je step dia. Lot hilang terus. Ini differentiate dia guys. Step pertama adalah. Sali nombor depan. Lepas tu. One over. Five X. One over yang belakang tu. And then differentiate. Yang kamu tulis tadi tu. 5 X tu. Differentiate dia. Okay. So basically dua step je lah. Yang penting pun. One over yang belakang. Differentiate. Yang belakang tu. One over yang belakang. Differentiate yang belakang tu. Itu step dia. So dia akan jadi. One over five X. Differentiate five X. You dapat five. Betul tak? And then five and five. Boleh potong. So you get one over X. Boleh terima? Boleh. Boleh tak? Okay. Cuba try part B Syed. Cuba try B. Boleh terima. Who look medicare. Which God does nahm. One over? To be in flor. Mari ma. selamat menikmati for part B left hand side y differentiate you get dy dx kamu kena faham kita differentiate semua kiri ke kanan belah kiri kita differentiate y dapat dy dx belah kanan akan differentiate long so differentiate long step dia saya kata salin nombor depan tu ok nombor depan tu satu step kedua adalah 1 over yang belakang so 1 over 7x minus 3 boleh terima and then differentiate yang belakang tu differentiate yang belakang tu differentiate 7x minus 3 tu dapat apa 7 haa dapat 7 je dapat ok ni kita cepat sikit lah dia kena faham yang 1 ni 1 yang dekat depan ni sebenarnya 1 over 1 7 yang dekat belakang ni 7 over 1 so kalau semua ni darab maksudnya 1 darab 1 darab 7 untuk yang atas so dapat 7 dekat atas untuk bawah pulak 1 darab 7x tolak 3 darab 1 so 7x tolak 3 dekat bawah 7 dengan 7 boleh potong tak right tak boleh ini sajalah jawapan dia boleh ok kan ok so siapa yang betul-betul fokus dalam kelas dia kalau dia tak dia tak ada dalam kelas pun dia tengok balik recording benda ni tak ada masalah benda ni jadi makanan dia dia orang yang tak kerti buat mat ni sebab orang yang tak berdisiplin lah alamak bagi ayat kau-kau lah macam dia display sangat ok tengok next yang ni differentiate y dy di x ok negative 2 kita salin balik negative 2 1 over yang belakang x square plus 9x minus 4 ok and then differentiate yang belakang tu nak differentiate terus ke nak salin dulu d di x mana yang senang differentiate terus senang differentiate terus nak differentiate terus ok nak differentiate terus differentiate apa-apa 2 2x 2x plus 9 plus 9 jantik 2x plus 9 so kena faham eh negative 2 yang dekat depan ni adalah negative 2 over 1 2x plus 9 yang dekat belakang ni adalah 2x plus 9 over 1 so atas semua darab atas bawah semua darab bawah so kita akan dapat negative 2 2x tambah 9 bahagi x kuasa 2 tambah 9x tolak 4 boleh tak so dapatlah macam ni siap ok oh tak perlu EQN tu pun ya kalau EQN dapat apa tak kalau kembang dapat apa dapat potong ada benda boleh potong lepas kembang takde kan kalau EQN ni dapat point maksudnya benda tu tak boleh factorize pun bila tak boleh factorize takde cara pun nak potong dengan yang atas tu dapat tak dia kalau nak potong yang dengan atas pun dia boleh potong dengan 2 ataupun 2x tambah 9 tu satu set tapi masalahnya takde benda pun yang bawah akan sama macam atas tu untuk dipotong ok tapi kalau kamu confused rasa macam perlu expand expand je lah takde masalah tapi tu je ayat saya adalah sekiranya kamu expand ke factorize ke ada tak benda yang boleh dipotong kalau tak ada tak payah buat apa-apa pun sebenarnya ok alright contoh lah contoh-contoh contoh-contoh lain eh tiba-tiba kita dapat dy dx equals to 1 minus x square divided by x x plus 1 contoh kita dapat macam ni kalau macam ni kita wajib simplify kenapa sebab yang atas kita akan dapat sebenarnya 1 minus x 1 plus x tau yang atas so yang bawah dia akan jadi x plus 1 ni sebenarnya boleh terbalik je jadi 1 plus x kita boleh potong macam ni maksudnya wajib factorize lah yang atas ni tapi dalam situasinya yang belah kiri tadi yang kita ada tu memang tak boleh nak factorize pun yang bawah tu and then kalau factorize pun kalau boleh factorize pun benda tu kena sama dengan yang atas baru kita boleh potong kalau tak sama kita tak boleh potong pun so no point untuk kita factorize ataupun expand dapat idea tak jawab ok faham faham so kalau macam dalam kalau saya terbuat lah contoh saya terbuat TQM tu saya tertulis dia kira juga ataupun dia kira yang sebelum je itu tengok pada pemeriksa lah subjective benda tu kalau saya saya tak bagi kalau saya pun mungkin saya akan bagi full mark tapi saya akan tolak saya akan tolak mark dia kind of dia macam tak faham konsep simplify tu dia macam dah betul tapi lepas tu dia dah dah mula ke apa orang kata dah dah mula songsang kan faham tak dia dah dia dah betul tapi bila dia cuba nak simplify tu dah mula macam dah eh dah ke mana pula budak ni dia jadi pada saya dia layak untuk dapat full mark tapi tolak maka sebab dia tak nampak konsep dia yang betul macam mana untuk simplify tu ok D dia akan tolak satu dia akan tolak satu daripada full mark tolak satu so better full mark tolak satu tu baik tak simplify tu alright so D D guys yang ni sebelum you nak differentiate make sure you bagi dia jadi senang dulu masalah soalan ni adalah apa dia D ni fraction sebab fraction kalau kamu faham betul-betul soalan yang ada fraction macam ni dua dekat bawah ni sebenarnya boleh bawa ke depan ni ramai orang tak pasal ni benda ni faham tak sekarang dua yang dekat bawah ni sebenarnya boleh tarik ke kiri dia jadi half kalau tiga dekat bawah dia tarik ke kiri jadi satu per tiga kalau dia negatif dekat bawah pun tarik letaklah negatif tekan ni bersalah ok so now easily you can do the steps differentiate why you get dy dx ok yang ni saya kata tak saling balik nombor depan tu and then 1 over the bracket minus 4x and then differentiate the bracket minus 4 betul boleh terima guys ok boleh ok so dapatlah macam ni so negatif 4 dengan negatif 4 boleh potong kenapa negatif 4 yang dekat bawah tu dengan x tu dia darab kan so darab dia boleh potong lah kalau negatif 4 tambah x dekat bawah tak boleh lah nak potong so bila potong-potong so kita akan dapat apa 1 over 2 x ok 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 kan ah cuba try yang bawah tu ah try e ok 2 0 f 5 5 5 6 ch 7 7 8 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 13 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab tak ada X. Maksudnya bawah ni, dekat tujuh ni tak ada X. So you nak buat caution nak buat apa? Boleh nak buat caution tak? Boleh nak buat caution tapi you memanjangkan cerita lah. Okay? Sebab bawah ni, tujuh yang bawah ni, dia tak ada X guys. Kita differentiate ni with respect to X. Maksudnya dengan menghormati X lah. Dapat tak? So kalau tak ada X, kita tak cerita pun differentiation dia. So bawah ni tak ada X. Sebab tu kita tak buat caution. So kita tarik ke tepi je. Yang ada X adalah term yang ada lawn ni. So that's why we differentiate using lawn concept. Okay? Left hand side you differentiate, you get dy over dx. Okay? Yang ni kita salin balik je. Minus 1 over 7. And then, the step of differentiating lawn, jangan lupa. 1 over yang belakang. Betul? And then next step apa dah? Differentiate. Differentiate you get? Minus 7. Minus 7. Nice one. Minus 7. Okay guys. Minus dengan minus ni. Minus and minus. We get plus. 7 dengan 7 ni. Boleh potong tak? Uyuh. Memang cikam lah. Ayam tu nak jawab lah. Okay. 7 dengan 7 ni guys. Boleh potong tau. Boleh potong. Sebab apa? Sebab 7 yang bawah ni. Dengan yang lain. Dia berhubung melalui darab lah. Okay. Yang 7 yang tengah-tengah ni je. Jangan kamu potong. Sebab sabre yang tengah-tengah ni. Dia ada berhubung dengan nombor lain. Melalui negatif. Melalui tolak. So tak boleh lah nak potong 7 bawah. 7 bawah yang tengah-tengah ni. Dengan yang atas ni. Tak boleh lah. Oh dia sama. Kalau darab je. Macam mana? Macam mana? Kalau negatif 1 per 7 darab dengan negatif 7. Ya betul. Dapatlah 1. So tinggallah. 3 tolak 7x. Dekat bawah. Itulah sahaja. Nampak? Senang je benda ni. Benda ni sangat-sangat senang. Differentiate ni. Saya tak tahu kenapa budak-budak kata. Susah gila. Pembezaan ni. Differentiate ni susah lah. Tak tahu apa ni senang gila. Dia step dia macam tu je. Dia tak perlukan kreativiti pun. Dia ada satu benda yang susah gila dekat sekolah dulu. Sign cost tangent tu. Ingat tak? Betul. Betul. Apa buat call ni? Sup guys? Ada orang call tak? Tidak. 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 Alright guys. Try dulu soft yang ni. Try dulu part A tu sah. Part A tu kita akan buat product rule lah. Product rule lah. Sebab kita ada dua X dipisahkan oleh darab kat situ. Cuba try lah. Buku. Yaala. Yaala. Super. Super. Insurance. Can a ke produit aboutrian Buku. Yaala. I had lesson see the whole India life abuse map side. Good? Because� be honest. We have received smoky kilo of drug. Tadi ada orang call saya Nak pinjam tongkat Saya boleh buat sewa tongkat Saya ada tongkat Saya ada tongkat kaki empat, tongkat kaki dua, tongkat kaki satu ada Sebab saya kan pernah operet kan, operet lutut kan Oh ya Allah Saya pernah operet lutut, ACL Sebab bola je pasal lah Lepas tu tongkat tu saya ada, tongkat tu dah merasa tangan Dah lebih lima orang lah rasa pakai tongkat Kawak tu Okay Ni, U, V Lepas tu Lepas tu masa depan nak ni Okay 3X kuasa 2 Dia yang kita result Yang part CP5 tu je Yang ni sama, kita akan masuk formula V, D, U, D, X Plus U, D, V, D, X So V, D, X This way Right So basically yang ni Kita salin macam ni terus lah Senang 3X kuasa 2 Kita ambil ni eh Dua ni eh Kita gabung kan 3X kuasa 2 Plus yang ni pula So yang ni pula X kuasa 1 over X So X ni dengan kuasa ni boleh potong So kuasa jadi 2 Square Therefore leave us with 3X kuasa 2 Plus X Square Boleh terima? Boleh Oh Okay kan Saya dengar sekadar dengar cerita kan Sebab benda ni bergantung kepada blog eh Bergantung kepada blog eh Dekat Sama tu Ada Ada orang kata DG dengan Maxis laju DG dengan Maxis laju Tapi orang malam lah Sebab DG saya pernah pakai Memang okay lah Dekat blog Cubicle Pensyarah tu Memang okay Selkom pun saya pakai Dekat Cubicle Pensyarah tu Okay je Yes Apa? Yes eh Yes eh Try tengok coverage Try tengok coverage Tengok coverage Yes tu Masuk tak College Matrikulasi Kedah tu Kalau tak masuk Jangan bawa lah Yes pun ada singkat kan Haa Haa Itulah Saya tak pernah pulak Orang panya saya pasal yes ni Eh Mari kita try ni pulak B ni try buat sendiri eh B ni try buat sendiri eh Sebab benda yang lebih kurang sama Okay Mari kita tengok ni Haa ni C Kita try C tengok Ada dua X lah Atas bawah kan Haa Jangan tarik ke tepi pulak Faham makni Haa EX dekat bawah ni Dia ada X tau Jangan kamu tarik ke tepi pulak Jadi 1 over EX Tak payah dah Jangan menyusahkan diri macam tu Okay Nak tak nak dia akan Dipisahkan oleh bahagi juga Dalam situasi ni Kita terus buat UV je Sebab atas ada X Bawah ada X Yang kita kena tarik ke tepi tu Kalau kita ada nombor yang dekat bawah ni Tak ada X Haa Your U is not X And then V is EX And then differentiate U With respect to X You get Apa tadi? 1 over X 1 over X So dia laju lah tau Divi the X EX EX sahaja Alright And then substitute into the formula D Y D X Is V D U D X Minus U D V D X Over V square Alright So let's substitute V is EX D U D X 1 over X 1 over X Minus U Lone X D V D X EX All together divided by V square V square is EX All together square Okay? Sampai macam ni okay? Ni ni Haa V square Tuan-tuan ada perempuan? Boleh eh? Nombor 7 tambah 6 Eh 66 orang tu masuk eh Biarlah ingat takde kelas tu noh Oh logik lah Sebab 7-8 orang on the way Tapi ada 2-3 orang tu mana ni? Sir? Ya Sir? Yang V E X tu Sir? Haa V E X kan? Yang mana? Pada saya tinggal lah Sir Express at Oh yang V Differentiate dapat E X tu? Haa Sebenarnya dapat 1 E X kan? Betul tak? Oh okay Haa Sebenarnya dapat 1 E X 1 E X Haa Yang ni pun sebenarnya ada 1 kat sini Haa Kan? 1 E X adalah E X lah Okay? Okay thank you Sir Haa alright eh Okay Cantik Okay And then we proceed with simplify Haa Memang wajib simplify lah lah Sebab kita punya fraction ni 3 tingkat eh Kita tak terima fraction 3 tingkat eh Jawapan akhir So yang ni dapat apa ni? E X Long X Over So bawah ni ada E X square E X Square Okay atas tu kita boleh factorize E X Atas kita boleh factorize E X lah So akan dapat apa? 1 over X tolak Long X eh So yang bawah ni boleh potong Ni boleh potong Nampak? Okay eh? Guys boleh tak? Okay Bunda tisu saya guna ni Okay So Haa Yang ni masalah dunia ni Haa Yang ni kita tarik ke tepi eh 1 E X yang ke bawah tu kita tarik ke tepi So kita dapat 1 over X tolak long X Eh Haa Cukuplah takat tu kita finalize Boleh? Okay Boleh try pulak part D D Okay lah Okay But selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lon kalau darab boleh pecah jadi tambah Okay kita tak nak lagi Kita belum nak differentiate lagi Sebab kita masih lagi nak simplify 3 ni nak bawa ke depan 3 lon 2x minus 5 Baru jadi senang Nampak tak? Kita tinggal bracket je Stand alone kat belakang Setiap lon tu And then yang bracket tu pun dah very simple lah Therefore we want to proceed with Differentiation baru kita nak Positive dengan derivative So fx differentiate jadi f prime So ni tambah eh Bila tambah kita boleh buat satu per satu So kita differentiate apa-apa 1 over x minus 3 And then times Times 1 cantik Dia nak nampak tu Plus 3 saya cakap ni saling balik Darab 1 over Breakup belakang tu 2x minus 5 And then times 2 Cantik Dia nampak dah masa depan tu Okay so simplify 1 over x minus 3 Eh eh Macam 3 je ni 3 And then plus 6 over 2x minus 5 Boleh? Alamak Dia orang ni Saya kata saya ada tongkat je Dia orang whatsapp Tanya ada wheelchair pulak Mak Kau ingat aku farmasi Ya so dia Saya ingat saya farmasi apa Ingat Dia saya ni Farmasi Georgetown Tak mahu tanya ubat sekali Sekejap Sekejap Saya tanya Nak antibiotik sekali tak? Sekejap Saya tanya dia Nak antibiotik sekali tak? Haa Sekejap Betul ni Ni kan saya rasa? Tak lah Kakak ni friendly dengan saya Haa Antibiotik lah ni Bukan busuk tu Dah lama sangat Haa? Apa dah? Busuk? Haa Apa yang busuk lah? Antibiotik lah Eh Oh dia haa ni Nak cuba tu lah Belajar account Haa Dah betul lah Dia ni Oh dahsyat ni Haa Dia bukan dia macam Bebau Bukan busuk dia macam Bebau Eh Tak semua Antibiotik macam tu Oh Ni dah tua-tua ni Ada makan Antibiotik tak? Tak ada lagi Tak ada Apa? Ni dah Dah besar-besar ni Tak ada makan Antibiotik lagi lah Tak ada? Eh dah Oh tak pernah makan eh Sekarang ni ada Antibiotik yang Eh dah tak Dia makan untuk Aksiden ni lah Oh dia ha? Aksiden kan itu? Haa Lama dah lah Mana? Rempit eh? Ni kes Nereka tak bagi signal Pasal saya Biasalah Biasalah Aduh Dia kalau dah rempit Rempit juga Sis Apa Pacak apa tiang? Mana ada Sudah lah Sudah 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 Okay Sudah eh Jangan main-main dengan saya Jangan post-post Apa Dekat IG ke Siapa yang dah Apa Aku ada ke Saya follow Saya IG Saya dah tak aktif lah Sebenarnya ada rumah Apa Dekat IG tu Jangan buat Status apa Status ubat Konsum Lactolose ke Apa Jangan eh Sebab saya punya Nama-nama ubat tu Saya banyak Saya tahu Ada student ni Dia post kan Apa Pergi klinik Lepas tu ubat dia Lactolose Dia tulis Lactolose tu Untuk orang yang Sebelit Lepas tu Memang kena bahankan saya Sampailah Dua tahun dah Budak tu tinggalkan Kolej Tapi kena bahan Sampailah So jangan main-main Ubat-ubat ni Kita power Ubat-ubat-ubat ni Macam mana Jadi lecturer Bila tu Patut jadi doktor Sebab saya balas Kalau saya jadi doktor Mati semua orang Okay B B B okey tak B Main macam Hilang tu pun Budak-budak ni Guys Saya lag tu apa Ada orang Dia apa yang Buat benda tu susah Dia benda ni Kita Sebab ada apa Sebab ada set Okay So nak bagi senang Bila ada set Kita buat apa Jadikannya power Jadikan power Okay Jadikan power Loan Itu saya kata Ampah ni Mentaliti Ampah kalau ada orang Horn panic So Kalau ada horn Ada orang horn Panic Jangan panic Horn balik Dia kalau Nek motor tu bayar Nek motor bayar Sebab tu Saya ubah Horn Kereta wife saya tu Daripada horn Daripada horn Kereta biasa Saya buat Saya masuk horn lori Kereta kelisa Horn lori Apa bayang Macam mana Bunyi dia kan Ayam Ayam tapi bunyi gajah Dia tahu Cerita pasal apa tadi Cerita pasal panic tadi Dah ada power tu Power bawa ke mana Depan Alamak korang Kalau Kalau apa Bawa ke depan Alamak Dah terbahagi Dah tersiap Nak bahagi pulak dah Tangan ke lah sendiri Otak Tak nak fikir Okay So jadi macam ni Ini kita tak Diferensi lagi tau Jangan korang kata Eh ni sir Bukan sir Bawa power ke depan Eh dah 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 Tak ada kena-benda Diferensi lagi Belum diversi lagi Kita baru simplify ni Okay Alright So half dekat depan ni Kita maintain Yang dalam bracket ni Kita boleh pecah Pecah macam mana Yang dalam bracket ni Eh tengok Tolak Tolak Okay dia tahu Tolak 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 ni tengok je Depak tu Jadi gini Betul Bracket ni jangan lupa Tuan-tuan dan perempuan Bracket ni Sebab satu per dua Dekat luar ni Untuk keseluruhan Yang dalam ni So bracket ni Wajib ada So dalam Menteri kata lain Dia akan jadi Half Lon X plus 1 Minus Half Lon 1 minus X Kalau kamu nak Ni kan Dia kan Saya ni Kuat nak Sembang Saya tengok cerita Narcos kan Narcos Narcos Power Power Pablo Escobar tu Narcos Narcos Netflix Netflix Ada orang tengok tak Rampu ni palau Palau teruk Moring Mana ada Netflix Nak tengok Kata ada Yes Apa kata Yes ke Netflix Ya Allah Oh tak ada kaitan Ada kaitan dengan Netflix Oh okay 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 Netflix kena bayang kot Tak nak nak bayang Beli Shopee RM20 Haa tak mahu guna duit Haa tak mahu guna duit Tak apa Jatuh makan pasiak lah Nanti duduk KMK Saya berjimat Oh jimat lah Haa ni lah geng yang Order ni Put Nasi Nasi pujang tu Kat KMK ni Hati-hati guys Saya ada student perempuan saya Datang sihat je Keluar KMK Macam zombie guys So tiati lah So One to watch lah Haa Siti Zairah One to watch lah Ya Allah Saya tak seteru tu Ya Allah Haa Jangan sekejap Ni tangan saya gerak sendiri ni Masya Allah Sorry Sorry Dia gerak sendiri pulak lah Tak boleh nak tolong lah Hmm Tak buat apa pun Haa Okay Siap lah Differentiate Stone Hei Dia nak sifat pulak lah Tambah Okay guys Kulit lah Finalize Siap Hei Saya nak kena pergi College pulak Sekejap lagi Kena jaga lalu lintas Buat tongkat sekali Sir Haa Tak, saya tak buat tongkat lah Saya Saya ambil Saya ambil Apa Ray-Ban 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 Yang apa Macam Ikat-ikat Hadiah tu Ray-Ban 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 Haa Re-Ban 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 ke Ray-Ban Haa Re-Ban Haa Yang band-band tu lah So ikut Semen dah Sir Haa Saya Saya Australian Haa Two hours Dia sebut Two hours Two hours From here Saya dah Pergarut ni Saya dah high ni Sebab saya duduk Duduk bau apa benda ni Haa Ni minyak cengkih eh Haa Orang Orang tua-tua kata Orang tua-tua kata Apa Haa Boleh menghalang covid eh Haa Haa Sir Kau tahu mana tak covid Sama-sama Selama dah Haa Haa Boleh menghalang Menghalang covid eh Itu belum perkena air suam ni Haa Perkena air suam Semua penyakit Tak masuk badan Baik Haa Nangguk daun tu Hei Dari macam ni Siapa dia buat soalan macam ni Kita tengok Punggoyang Haa Okey Nak kena lalu rintas lah Saya nak kena bawa Riband lah Nak tampal dekat Dekat seluar tu Riband putih Tampal kat seluar Bagi nampak macam Abang polis trafik Agak tak lekang Lekang jadi lawak pulak Haa Kena penuh ni cari Kena cari Gula-gula putih Dari macam Tukang pulak kawan Ya Allah Dua rakilah Haa Okey Okey Jangan Jangan pasal Inti Tuan-tuan ni Okey C eh C Allah Macam mana nak buat ni Saya panic eh Dan macam Yang ni tak boleh buat Apa-apa eh Kita tak boleh nak simplify Yang ni eh C ni tu C ni tak boleh simplify Sebabnya konsep dia macam ni Lawn kepada Lawn satu tolak dua X Haa Nampak masa depan Haa Tapi relax je Relax guys Relax Kita kena fokus kepada Konsep yang kita dah ada Haa Konsepnya adalah Konsep Differentiate lawn Saya kata apa Salin nombor depan Tak ada apa nak salin Sebab depan lawn ni Dah memang satu Tak ada apa nak salin Saya kata One over yang bracket Betul tak Faham tak Saya kata one over bracket Lepas tu Differentiate Lepas tu Differentiate Bracket tu Betul Ya Ya Betul Haa Sebab tu saya tulis macam ni dulu Sebab tu kita kena belajar tulis D DX tu Sebabnya kita nak differentiate tu Saat lagi panic Jadi kita tulis dulu Saat lagi differentiate Lawn Satu tolak dua X Dia dua step je One over yang belakang Bracket belakang And then differentiate Yang bracket tu Bracket belakang yang kamu tulis kat bawah tu Okay So yang depan ni settle dah Haa Main kita differentiate yang belakang Haa Main differentiate ni Differentiate ni dapat apa Minus two over one Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy 1 minus 2x salin kat bawah differentiate yang bawah ni dapat minus 2 minus 2 cantik maksudnya dapat ni yang kuning jadi kuning nampak ni ok so akan jadi apa tonton dan perempuan dia akan jadi negatif 2 1 tolak 2x lon 1 tolak 2x cantik finalize ada apa-apa nak tanya dia confusing sikit kan ni ada apa-apa nak tanya eh lama saya tak main card game dengan student ni selalu sebelum covid ni kan dekat cubic tu kami ada satu kawasan satu kawasan ni yang kami letak card-card ada game card sah kat situ apa old mate happy family uno oh syok lah lalu tak mana-mana student datang lepas tu saya join sekali boleh lah saya nak join dia orang macam awkward lah kan tapi saya tiga ring lah so lepas tak ajak super saya join saya join lah lepas tu lepas satu game tu sama ada dia orang stay atau dia orang belah lah kalau dia orang dia biasa first game tu saya akan buat-buat kalah bagi dia orang senang tu second game lagi jaga buat-buat kalah benda kita tahu algoritm tu semua benda ada statistik guys ada dia punya probability semua benda so kadang-kadang kamu tengok dia pun yang bagi ni sebenar sebab berkasih sekalau kan bagilah sebenar dia orang bagi macam mana mungkin lah tapi yang tak tahannya dia orang dah kalah banyak kali ajak repeat pun PM saya dekat AG tu so hari tu saya ingat lah kita main Uno bila nak repeat so dub dub ni tak puas hati alamak kerja nanti main Uno flip oh Uno flip jangan 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 dia ada satu lagi game game RISK R-I-S-K RISK yang tu yang tu lagi yang tu baik lah pada dia cerita pasal game kena cari lah nanti Google lah nama game tu RISK R-I-S-K saya main main eh main dengan abang tu padu lah saya main dengan kawan saya macam nak hilang kawan not emo gila dia tahu lah betul agak lah dia sangat emo lah game ni sebab game ni main ramai jadi kita boleh berpakat boleh berpakat nak 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 apa nak latu orang kan sesak lah ok oi lain macam soalan ni lain macam ni lain macam ni ok simplify tu yang lain nampak tak benda ni boleh simplify jadi macam ni tambah tambah nampak nampak kan dia nampak je susah guys benda ni psycho je saya berani jamin lah soalan D ni kalau keluar dalam exam satu Malaysia tu boleh kira berapa orang yang betul sebab mesti ramai yang akan buat quotient ok so yang ni power bawa kita tak differentiate lagi tau kita baru macam nak main-main je ni lon E lon dengan E jumpa terus ni so tambah apa dah 6X tolak 5 faham tak dia bawa turun-turun je so yang tu pulak-pelakang minus half 1 2 plus 7 X ok cantik ok guys differentiate cuba differentiate zat selamat menikah selamat menikah eh kau apakah 9.5 nampaknya kita buat sampai launch lah kita relax ok so guys differentiate ni tambah atau tolak ni kita boleh differentiate yang satu differentiate ni dapat apa differentiate ni dapat apa differentiate ni dapat apa negative 5 ni tak payah dah lah sebab differentiate negative 5 kosong kan so yang ni differentiate 4 1 over the bracket differentiate the bracket dapat 1 boleh eh so yang ni differentiate dapat plus 6 minus 5 ni differentiate dia dapat 0 0 lah minus half saling balik 1 over the bracket times 7 boleh eh nampak 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 ok cantik 4 over x minus 3 plus 6 minus 7 over 2 times 2 plus 7x ok guys so that's it finalize 1 lagi 1 example lah lepas tu habis lah untuk hari ni kita jumpa minggu depan pulak hari Ahad saya rasa hari Ahad ramai kot yang balik college kan hari Ahad nanti dekat sana kelas berpecah macam mana kamu akan jumpa saya hari hari Ahad tu jam kedua kita akan jumpa kat dewang kuliah waktu lain online nampak waktu lain online lepas tu tapi jam kedua sahaja hari Ahad tu sekali tu je jam kedua tu kita jumpa kat dewang kuliah maksudnya 4 jam online 1 jam yang kita jumpa kat dewang kuliah nampak ahad minggu depan ahad minggu depan tak lagi dia ahad sekali dia ahad sekali ahad minggu depan mula lagi alright okay 7 try 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 tengok berhasil ingat lon tu boleh signify lo y y is lon x minus lon 2x minus 1 bracket ni kena hati-hati bracket ni wajib buat lah sebab dia lon tu cover all together 2x minus 1 so this is your y and then from y we can get dy dx differentiate all together throughout the equation so lon x you get 1 over x times 1 minus 1 over 2x minus 1 differentiate 2x minus 1 is 2 so this one is 1 over x minus 2 over 2x minus 1 boleh oh cantik so yang ni kita bawa naik atas dulu x power of minus 1 and then 2 2x minus 1 power of minus 1 kenapa kita bawa naik atas sebabnya kita nak mudahkan sekejap lagi nak cari second derivative nak cari second derivative nak bagi mudah ok kenapa kita bawa naik atas sebabnya kita tahu dah yang ni konsep asas saya tu ingat lagi tak power bring forward rewrite power minus 1 ingat lagi power bring forward rewrite power minus 1 so minus 2 so yang ni pula kita buat konsep apa ni yang ni power rule power rule Hamzah kita tak kita tak pakai product sebabnya 2 dekat depan tu takde x ok lah kita bawa power rule terus so power bawa ke depan so negative 1 darat negative 2 dapat positive 2 minus 2 minus 1 so you get plus 2 rewrite the bracket ingat balik eh power bring forward rewrite bracket power minus 1 so minus 2 differentiate cantik times 2 hola ma hebat 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 saudara ok so yang ni kita simplify sikit so this one is actually minus 1 over x square and then the second term is 4 over 2 x minus 1 all together square ok so our reference are these 2 and this one eh second derivative and yang ni lah kita pakai yang ni lah kenapa kita tak pakai yang line atas ni kenapa kita tak nak lah power power tu negative negative tu kita tak mahu kita buat power negative tu untuk mudah differentiate je ok as i told you just now for proof or show types of equation we write down the left hand side LHS ni memang boleh tulis macam ni eh ini standardized satu dunia pakai untuk mathematician ok so buat sahaja seperti mana yang saya buat ni second derivative minus 4 x minus 1 times the first derivative square ok so this is the left hand side expressions that we need to replace with the actual function so kita akan ganti yang yang bawah dulu so dapat 1 over x square plus 4 over 2 x minus 1 altogether square and then minus 4 x minus 1 tu remain similar and then dy dx ni kita kena ganti lah dy dx is 1 over x minus 2 over 2 x minus 1 altogether square dapat lah guys ni kita ganti masuk kita ganti masuk ganti ganti patut saya pakai color lain tu ni sorry ya terus ya so this one will be minus 1 over x square plus yang ni yang ni lah yang masalah sikit nak simplify ni ni kena tunjuk juga ni nak simplify ni ok kita kita expand tu so kita akan dapat minus Allah Allah tak boleh nak expand dulu sebab ada square kat luar so minus 4 x minus 1 ni kita kena maintain kita kena expand dulu yang dalam ni guys kena expand yang dalam tu haa nampak breaker dia 2 relax layar je layar je depan ni salin balik waktu salin balik ni lah masa untuk rehatkan otak takpi tangan guna jalan lah so minus 4 x minus 1 ni kita saya tak nak expand minus 4 x minus 1 ni sebab saya expand satu lagi kamu jangan keliru sebabnya kita ada 3 bracket kat sini 3-3 bracket ni kena expand sesama dia dulu haa dah so negative kat luar tu biar maintain je dulu alright kita expand yang dulu guys 1 over x square boleh tak so expand yang belakang so dapat negative ini memang yang ni memang pening sikit lah tapi you kena belajar buat dengan tenang lah nak kena kesok ok next yang ni pula minus 2 sama juga over x 2x minus 1 ok last negative negative positive 2 times 2 4 2x minus 1 all together square boleh lah guys dah shut lah oh diam diam tu ni ni last lah dia kena dia kena kamu buat menti-menti ni relax tenang take it easy step by step saya tahu benda ni memang nampak dah complicated dah relax yang mana yang nak simplify kita simplify yang lain tu kita biar saling balik ok dah nampak dah masa depan tu x square nampak dah ni dia boleh ni ni kat sini dah boleh simplify ni minus 4 kan ni bawah dah sama so atas boleh gabung negatif 2 negatif 2 jadi negatif 4 so x 2x tolak 1 so yang ni 4 2x tolak 1 kuasa 2 oh yang lain macam tak ber tidak berkeseduhan siapa ada idea kat sini ni si all right sorry semua sikit minus 1 over x square plus 4 over 2 x minus 1 all together square kita nak jumpa benda yang sama nak potong-potong ni ok so kalau saya buat macam ni dulu faham tak kalau saya buat macam ni tambah 1 tolak 4x yang ni faham tak faham kok dia macam check the seat dia just masuk dalam je sebenarnya negatif ni saya buat masuk dalam faham tak faham kan saya buat masuk dalam so 4x jadi negatif negatif 1 jadi 1 yang lain ni saya salin balik saya buat yang ni je kenapa saya nak positifkan depan tu and then baru saya expand lain macam kan soalan ni ni bukan differentiation yang ni sebenarnya nak simplify dia ok differentiate tadi kita dah siap sampai sini sampai sini siap lah differentiate tapi soalan ni memang ganas ni ok kita expand masuk 1 minus 4x over x square minus 4 1 minus 4x over x 2x minus 1 plus 4 1 minus 4x 2x 2x minus 1 square ok guys tak syiat lah soalan ni saya takut soalan salah kan ni kalau saya salin soalan salah tu memang jam ni saya nak pecah ni tambah so pecah 4x per x kuasa 2 yang ni jadi apa so yang ni jadi tambah kejap 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 so yang ni jadi tambah 16x dan macam eh nampak nampak macam dah ke laut ni sekejap ada tersalah buat ke nampak ok dengan ni boleh potong ni tak apa saya buat saya try buat satu satu tu ni kalau tak dapat ni maksudnya ada soalan ni saya salah salin 4x tolak 16x dah terbalik dah tu 2x tolak 1 kuasa 2 x ni dengan ni boleh potong ok so kita dapat 4 2x tolak 1 kuasa 2 tolak 4 per x tambah 16x tolak 4 per x 2x tolak 1 tambah 4 tolak 16x 2x tolak 1 kuasa 2 ok saya nak samakan pem bawah samakan pem bawah so nak tengok atas jadi kosong ok kita ada 2x tolak 1 kuasa 2 paling tinggi untuk bracket tapi kita juga ada ada x dekat bawah so kita darab x untuk yang yang ni kita darab x yang ni kita darab x atas bawah darab x darab x yang ni kita darab 2x tolak 1 kuasa 2 2x tolak 1 kuasa 2 ok yang ni kita darab lagi sekali 2x tolak 1 soalan ni memang payah ni nampak kaya 2x tolak 1 so yang ni kita darab x atas ni kita darab x so darab x jadi yang bawah kita nanti semuanya jadi ni akan jadi x 2x tolak 1 kuasa 2 ok sabar eh saya dalam dunia saya ni 2x tolak 1 kuasa 2 tambah 16x tolak 4 semuanya darab 2x tolak 1 tak cukup panjang lagi so 4 tolak 16x darab x ok so saya nak tengok atas eh saya akan expand yang atas so 4x tolak 4 yang ni 4x kuasa 2 ataupun tak boleh tak nampak nak payah try so 4x kuasa 2 tolak tolak 4x tambah 1 tambah 32x kuasa 2 dah macam makin mengarut dah ni 8x tolak 16x tambah 4 card bracket tak boleh tutup lah tambah 4x tolak 16x kuasa 2 macam ramai dah pergi minum pagi 16x kuasa 2 tambah 16x tolak 4 tambah 32x kuasa 2 tolak 8x tolak 16x tambah 4 tambah 4x tolak 16x kuasa 2 mari kita tengok siapa yang kena so x 2x tolak 1 kuasa 2 ok cantik 4x ok kita settle ni negatif negatif 16x kuasa 2 32x kuasa 2 negatif 16x kuasa 2 nampak tak boleh potong boleh ok sabar eh soalan ni memang susah lah kenapa saya masukkan soalan ni sebab soalan ni je yang saya jumpa tu ok so yang ni pula untuk x pula 4 tambah 16 20 20 tambah 4 24 tolak 8 16 eh loading lah tolak 8x 16 tolak 16x kosong nampak tak kosong so so negative 4 tambah 4 pun kosong macam lagu Najwa Latif kosong 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 syun macam guys boleh duduk rasakan dia boleh lah ni kira macam teaser buat group Simon lah ni kalau tak boleh nanti lah saya salah pening palo tengok memang pening kepala tengok sebab saya tu main dia orang dia orang bersembang dekat chat masuk nak cek kat mana nak pinjangan aja Najmi ni salah channel mati mat kalau masuk final oh masuk masuk ni final exam takde lah exam kamu objektif siapa dengan kita takde masuk ha soalan ni memang ganas lah soalan ni sebab eh tapi jangan salah faham tau kamu jangan cakap differentiate susah lah differentiate sampai sini tau sampai sini differentiate lah sebab yang ni semua ni simplify ni ni semua simplify ni so jangan salah faham pula benda ni dia kebetulan soalan ni kebetulan dia memang complicated dan memang cara saya buat pun memang complicated cara saya tu buat sepatutnya mungkin ada cara yang lebih simple tapi saya sendiri dah buat dia complicated ni dia termasuk dengan chapter C ke apa apa dah ni eh takde masuk chapter C pun chapter C tu kita buat partial kan ni pun kita bukan buat long division ke bahagi-bahagi ke takde ok relax relax lah jangan kalau yang penting dapat sampai sini eh habis teruk pun dapat sampai sini kan sampai sini pun saya dah kira kira ok lah kira terbaik lah kalau dapat sampai sini sampai sini sampai sini sampai sini memang wajib kena dapat sampai tanda right ni boleh faham tak sampai ganti masuk je jadi YDS ganti masuk eh second derivative ganti masuk third derivative ganti masuk sampai situ rasa-rasa lepas tu nampak macam masa depan tu kabur kan buat soalan lain ok buat soalan lain ok ok right cukup tu buat nak sembar banyak lah guys done already with differentiating exponential and long any question you want to ask? Jangan tanya macam muka eh sir bagi tau semalam tu apa dia? saya nak bagi tau semalam oh Ferhat tau cerita? ya Shazliana main Sarah nak tanya apa? Shazliana main tekan-tekan eh? main tekan-tekan eh? ok saya tekan balik wooo ya Allah pelati kan kau? yaa lagi terimuh lagi Ferhat kita Ferhat dengar cerita dia ni dia stress jadi Ferhat dah mohon untuk tangguh tangguh pengajian jadi dia tak boleh cope dengan stress kot kesian kat dia lah sebab saya nampak potential sebenarnya dia tu sebab nampak kelas pun dia commit kan ok sebabnya ada orang ni dia stress macam-macam pada saya Ferhat ni dia stress yang positive lah positive tu means dia stress sebab dia nak lah dia stress sebab dia nak benda tu and dia rasa dia boleh buat tapi disebabkan dia tak boleh nak manage dia punya time tu dia rasa dia tak boleh rasa macam kind of macam perfectionist lah bila orang perfectionist dia buat dengan rasa macam buat ala caca merba je dia jadi tak dia jadi tak shock dah itulah yang berlaku pada Ferhat so saya pun dah keluarkan dia daripada group telegram tu kamu kamu ikut kamu lah nak remove dia daripada group asal ikut lah tapi tak payah kot tapi dia akan diam je lah macam tu dia left niri dia dah left dah dia dah left oh takde cakap apa pun takde dia memang tak boleh ni kot saya rasa mungkin ni sebab kadang-kadang kita ada kawan kita yang kita eh bukan saya memburukkan dia tau tak kita kadang-kadang dia orang ada side ada penyakit yang side kita tak tahu kan ramai macam tu tau ada student saya dulu tu migraine berdarah tau kepala dia sampai kahwin awal lah budak tu eh macam eh itu yang saya tak faham macam penyibu tu sekejap 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 haa itu yang saya tak faham budak tu ada migraine berdarah lepas tu dia 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 tangguh tapi dia matrix dia not bad lah boleh lah result dia okey lah tak kata excellent tak juga tapi okey lah kan average lah budak dia tapi tahu-tahu habis matrix kahwin terus macam macam kau punya penyakit ni kata kan haa tak tahu lah kita tak tahu kan benda-benda kan Allah dah susun kan haa jadi macam tu lah itulah yang berlaku pada perhat saya call dia pun dia tak angkat saya whatsapp dia pun dia tak reply dan saya minta HCP lah saya minta HCP yang roger dia kan roger HCP roger dia pun dia dia tak respon yang angkat call tu mak dia lah haa jadi mak dia lah yang settlekan dia macam tu lah so jangan judge kawan kawan lah masing-masing ada masalah masing-masing right alright so you guys kalau tak boleh manage tu apa-apa roger lah haa whatsapp lah sir saya perlukan motivasi tak ada hal Zati say bagilah voice note haa tapi lepas kamu dengar saya punya voice note tu sama ada motivate ataupun demotivate lah haa haa okay alright guys that's it for today haa see you guys on Sunday haa hari Ahad tu kita ada satu lagi je benda yang kita nak belajar satu lagi je benda lepas tu kita habis dah chapter 8 sebenarnya haa boleh? so growth assignment growth assignment saya akan bagi start lagi haa hari ni lah hari ni saya akan bagi sebab saya start lagi saya nak kena pergi lalu lintas tu haa kamu relax-relax tu relax-relax tu relax-relax tu re-repare tu haa saya nak pergi lalu lintas tu kena bayang saya start lagi haa nak nak cik nak benda cik haa cik cik nak benda cik ada surat miting ya haa haa okay okay gerak luk okay guys gerak luk sebelum saya mengagut tu okay baik Assalamualaikum Assalamualaikum thank you sir 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 aduh okay dah berlintas dah balik hitam selamat menikmati